Timnas Indonesia U23 harus merelakan penyerangnya Salil Ramdhani kembali ke Malaysia dan menunggu lini bertahan Timnas Indonesia Elkan Bagot yang masih dalam perjalanan. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Sardil Ramdhani akan kembali ke Malaysia setelah laga Timnas Indonesia U23 kontra Timur Leste. Sementara Elkan Bagot belum bisa dipastikan kapan akan datang di Vietnam. PSSI sebelumnya menyebut bahwa Sardil cuma bermain pada laga pertama SIGENS 2021 melawan Vietnam. Tapi Sardil ternyata masih ikut pada laga kedua Timnas Indonesia U23 melawan Timur Leste. Melawan Timur Leste di Stadion Fitri, Sardil turunkan pada babak kedua untuk menggantikan Egi Molana Fikri. Pemain Sabah FC itu menyumbang satu asis buat Witan Suleiman. Tapi itu adalah kipra terakhir bersama Timnas U23 di SIGENS karena harus kembali membela Sabah FC. Sardil baru bisa kembali anda Timnas U23 lolos ke semifinal atau final. Sardil akan kembali ke Malaysia dan baru kembali lagi ke Timnas setelah jadwal pertandingan Sabah FC selesai, kata Sintayong seusai laga Timnas Indonesia U23 kontra Timur Leste. Kepergian Sardil akan mengurangi daya gedor Timnas U23. Praktis Sintayong hanya bisa memanfaatkan pemain-pemain sayap rincah seperti Egi dan Witan Suleiman untuk membangun serangan kubu Timnas U23. Sementara itu, soal kapan Elkan Bakot menyusul Timnas U23 juga masih gelap. Meski kompetisi Ligue 1 sudah beres, tapi Elkan Bakot kini tenaga dipakai U23 di kompetisi Professional Development League. Adapun Ispektun U23 baru saja bertanding melawan konversi Siti U23 dalam perebutan juara umum PDL. Elkan Bakot tidak bermain pada laga itu di mana Ispektun kalah 4-5 di CBS Arena. Selanjutnya, akan ada Elkan yang bisa datang tapi belum ada jawaban yang pasti kapan Elkan sampai di Vietnam, ujar Sintayong. Selama absen Elkan Bakot, Timnas U23 mengadalkan duet Fahruddin Arianto dan Rizky Rido. Duet itu mungkin masih akan dilanjut andai Elkan Bakot tak kunjung bergabung Timnas U23. Adapun Timnas U23 masih akan menghadapi Filipina pada 13 Mei dan Myanmar 15 Mei. Dua laga itu wajib dimenangi untuk menjaga asa lolos ke semifinal untuk menjaga asa meraih emas dan juga Sadir Ramdhani bisa bermain. Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang Sadir Ramdhani dan Elkan Bakot tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, salam olahraga, salam sehat, semoga Indonesia selalu jaya jaya jaya. Sub indo by broth3rmax